Ini alasan pengusaha durian asal Tasikmalaya beri hadiah motor dengan nopol cantik kepada Pegi. Pegi Setiawan mendapatkan hadiah sepeda motor dengan nomor pelat cantik dari seorang bos durian asal Tasikmalaya bernama Tiara Rahmi Pertiwi. Pegi Setiawan kini menghirup udara bebas setelah status tersangkanya dalam kasus kematian Vina Cirebon di anulir pengadilan. Pegi mendapatkan sepeda motor dengan pelat cantik, yakni P333G. Tiara merasa simpati dengan kasus yang dialami oleh Pegi Setiawan. Adapun kabar Pegi bakal dikasih motor ini disampaikan oleh Ferry Herianto, salah satu saksi yang membantah HEP membenarkan jika Pegi Setiawan bakal dapat sepeda motor. Terkait jenis motor, Ferry Inggan mengomentarinya. Menurutnya, pemberian dari seseorang tersebut dilihat dari keikhlasannya. Menariknya, sepeda motor yang akan diberikan ke Pegi Setiawan sudah memiliki pelat nomor cantik. Besok, sudah ada kiriman motor. Pelatnya P333G, ungkapnya. Nanti live ya. Pas penyerahan motor, sambungnya. Sebelumnya, Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan mengonfirmasi perihal warganet yang ingin memberi sepeda motor sebagai tanda syukur. Pria berpenampilan necis itu menjelaskan, sejumlah orang merasa bersyukur karena Pegi Setiawan dinyatakan tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan, beberapa warganet menjanjikan barang berharga untuk Pegi Setiawan, termasuk sepeda motor. Hal itu diungkap Tony RM usai perbincangannya di media sosial bersama dengan Jameel. Dalam ruang obrolan dan tatap muka lewat layar handphone, Jameel bertanya terkait update pemberian sepeda motor untuk Pegi Setiawan. Merespon hal itu, Tony RM tak ingin gegabah. Tony RM pun langsung menghubungi keluarga Pegi Setiawan. Dalam kesempatan itu, Tony RM langsung menelpon adik kandung Pegi Setiawan yang bernama Lusiana. Lusiana pun kangsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan terkait pemberian sepeda motor. Terima kasih telah menonton!